Oh jadi kamu mau lama kerja di perusahaan ini karena kamu tuh gak bakalan diterima bekerja di perusahaan bapak kamu Ya iyalah mana mungkin perusahaan ternama itu bakalan menerima orang cacat fisik seperti kamu itu ya Kamu tau sendiri kan secara fisik aku itu normal gak cacat seperti kamu Jadi aku tuh diterima kerja disini Kalau kamu yang jelas kamu itu tidak bakalan diterima kerja disini Tidak Gung, kamu mulai dulu gak pernah membangkang sama bapak Gara-gara wanita ini Cukup pak Kamu telah membangkang sama bapak Udah udah masuk Bukan begitu pak Oke gak apa-apa itu terserah kamu Lebih baik kalian berdua pergi dari sini Ku rasakan cintamu saat ku bersamamu Ku inginkan dirimu Bismillah semoga aja kamaranku ini diterima Biar aku gak bergantung sama bapak Aku juga malu sama kakakku Misalnya dipanik-panikin sama aku terus Berkepikasan sudah lengkap Tinggal pergi ke sana Semoga aja diterima Mas aku, ayo mas udah siap Ya udah Kamu gak sibuk kan? Eh enggak mas Oh iya mas Agung masih mau ganti baju kan? Iya aku siap dulu ya Yaudah ayo mas ini saya bentuk Udah lengkap kan mas semuanya? Wah Kayaknya aku yang terakhir nih Kayaknya sudah gak ada lagi yang mau melamar kerja Pasti sebentar lagi aku dipanggil nih Ya semoga aja aku bisa diterima di perusahaan besar seperti ini Apalagi kan ini pertama kalinya aku kerja Oh iya aku harus cek dulu serat lamaran aku Siapa tau ada yang salah Apalagi ada yang kurang Jangan sampai itu terjadi Alhamdulillah semuanya sudah lengkap Tinggal menunggu aku dipanggil deh Ayo mas bisa kan mas? Iya bisa kok Bapak? Iya pak Gimana hasil terlebih kamu? Ya gitu-gitu aja pak Alhamdulillah pak ada peningkatan kok mas Agung Agung, Agung Seharusnya kamu tuh banyak belajar Harus bisa membuang tokat ini Iya pak Karena aku tiap hari juga latihan Cuma ya Masih kayak gini-gini aja Ntar juga sembuh kok Kapan sembuhnya Gung? Aku habis uang banyak Gung Buat merawat kamu Apalagi Aku harus bayar merawat ini Aku bayar perawat ini Agar kamu tuh cepat sembuh Gung Lihat tuh kakaknya kamu Masa kamu gak malu? Dan gak mau sukses seperti kakak kamu Iya pak Makanya cokok pengen nampak kerjaan Agung, Agung Biar aku tuh mandiri pak Kalau kondisinya kamu seperti ini Mana kamu bisa diterima? Ya pasal emang coba Udah Gung Bapak gak yakin kok Kalau kamu diterima di perusahaan manapun Karena kondisi kamu seperti ini Makanya kamu cepat-cepat sembuh Pak Cukup ya pak Bapak yang seterusnya tuh semangatin aku pak Bukan semangatin aku pak Bukan semangatin begini Lah Justru aku kayak ini Buat semangatin kamu Kalau gak Aku gak semangatin kamu Buat apa Gung? Mengeluarkan biaya Bayar wanita ini untuk merawat kamu Kalau bapak gak mau bayar wanita Yaudah pak, biar aku yang bayar Biar aku di ruang sendiri Aku di ruang sendiri biar Gung Agung Kepala kamu aja yang keras Tapi otaknya kamu gak berjalan Sudah pak Aku capek bertengah terus sama bapak Kakak-kakak terus yang domongin Ya iyalah Gung Bapak kan punya perusahaan Yang sangat besar sekali Seharusnya kamu kan Bisa meneruskan perusahaan bapak Tapi Kalau kondisi kamu seperti ini Mana mungkin Maaf pak Aku gak mau bergantung sama orang tua terus Aku pengen hidupan diri Ya terserah kamu Tapi setiapnya Gung Kamu contoh kakaknya kamu Kakak-kakak Aku-aku Mari pak Ayo mas Iya Assalamualaikum pak Kakak Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mak Gung Mau kemana lu? Aku Mau ngelamar pekerjaan kak Apa? Kamu mau ngelamar pekerjaan Dengan kondisi kamu kayak gini Gung? Iya kak Kamu harus mikir dong Yang terpenting Untuk saat ini itu kesehatan kamu Aku udah sehat kak Sehat kok pake tongkat? Kamu gimana sih Gung? Aku gak ngerti semua jalan pikirnya kamu Aku tuh pengen hidupan diri kak Udah di kak Dikirain gampang Cari pekerjaan Ya kan gak salahnya mencoba pak Makanya Gung Selama ini kakak itu gak ngajak kamu ke perusahaan Bukannya apa Karena kakak itu malu sama temen-temen kakak Kamu itu sudah lama pincang kayak gini Gak sembuh-sembuh Kamu gimana sih? Bapak sudah nyuruh orang untuk ngerawat kamu Tapi mana? Hasilnya nyampe sekarang Maaf mas Bukannya mau ikut campur Tapi emang masa pemulihan Patah kaki ini memang lama mas Makanya Mas Agung memang butuh perawatan ekstra Ya setidaknya yang sakit kan berusaha Untuk memulihkan Pak Kan bukan orang lain Emang emang gak berusaha pak? Tiap hari pun aku berusaha pak Seharusnya kamu itu nurus sama bapak Bukan malah gemet kayak gini terus Kamu tau gak? Bapak itu sudah banyak mengeluarkan biaya untuk perawatan kamu Agar kamu itu sembuh Yaudah pak Kalau emang bapak itu capek ngerawat aku Atau sudah capek biayain aku Yaudah pak Biar aku ngerawat diriku sendiri aja Bukan seperti itu Supaya kamu sadar dan bisa berusaha Pak Tiap usaha aku itu bapak itu dapat ngeragai pak Bukannya bapak gambar gak hargai Tetapi kamu tiap hari pake tongkat Coba belajar gak usah pake tongkat dong Mana bisa sembuh kamu Iya pak Ya sudah pak Gak usah urusin langsung Sembuh atau gak sembuh Urusan dia Tapi pak Saya mau bilang pak Kalau orang yang mau kerjasama dengan urusan kita Dia itu sudah sepuluh juga Dan alhamdulillah Berkat Bantuan urusan itu Urusan kita akan tambahkan juga Alhamdulillah Bapak bangga sama pak Ya sudah pak Masuk dulu pak Gung Dengarkan Itulah kakak kamu Setiap pulang dari perusahaan Mesti bawa kabar baik Gak seperti kamu Yang selalu dalam penderitaan Gak pernah sembuh-sembuh Sekarang terserah kamu Gung Apa pilihan kamu Capek bapak Punya anak cacat seperti kamu Tidak berguna bang Mas Agung Mas Agung yang sabar ya mas ya Mas Agung jangan patah semangat mas Gera-gera omongannya Kakaknya Mas Agung sama bapaknya Eh iya kok Itu buat motivasi Dalam hidupku Bagus deh kalau emang pikirannya Mas Agung kayak gitu Ya udah mas Ayo mas ganti baju Soalnya kan metal lagi Udah mau dibuka benar Ya udah Apa sih siap sendiri Ya udah pak Kalau gitu Mari pak permisi Duh Kok bisa ya Agung gak diterima kerja di perusahaan ini Padahal kan aku sudah bermimpi Untuk bekerja di perusahaan besar ini Kok bisa sih apanya yang kurang ya Apalagi persyaratannya sudah lengkap semua Aduh aku harus melamar kerja dimana lagi Ya sudah deh kalau gitu Mungkin ini bukan rejeki aku kali ini Aduh yaudah deh Pokoknya aku gak boleh nyerah Aku harus cari pekerjaan lagi Tapi dimana Loh Itu bukannya si Agung ya Ngapain ya dia ke perusahaan ini Sama siapu tuh Sama seorang wanita lagi Yaudah deh Aku kerjain aja Kesempatan nih Buat ngerjain dia Ayo mas Bisa kan mas Bisa kok Semoga aja Ada ya Nis ya Pemimpinnya Ayo Nis Mendingan kita pulang aja yuk Kita batalin aja Kok mau pulang sih mas Kan bang lamar kerja Iya sih Cuma aku ragu Mana ada perusahaan besar yang mau Menerima warna caset kayak aku Aduh mas Mas Agung tuh jangan pesimis Saru optimis Kan masih belum nyoba mas Mas lah udah mau pulang Udah ya mas Agung tuh semangat Aku yakin kok Mas Agung pasti keterima Tapi Aku ragu nih Aku juga malu Memorong aku Kenapa ya hidupku kayak gini betul Iya makanya mas Mas Agung tuh harus nyoba ngelamat di sini Nanti kalau keterima Kan mas Agung bisa buktiin Kalau mas Agung tuh bisa sukses Walaupun sekarang Kadanya mas Agung kayak gini Aku yakin kok Mas Agung pasti keterima Apalagi kan mas Agung udah S2 Pasti keterima kok mas Yaudah Makasih banyak ya Yaudah Ayo mas Saya bantu Loh Kenapa mas Itu bukan Arumi Halo Orang pincang Arumi Kamu ngapain Ke perusahaan ini Ya Aku ada perusahaan ada di sini Oh iya Ngomong-ngomong Gimana kabarnya Arumi Bi Sorry ya Aku tuh gak mau ya Salaman sama orang pincang Seperti kamu tuh Kamu ada urusan apa Sampai-sampai Kamu pergi ke kantor yang besar ini Ya Aku pengen Melamar kerjaan di sini Oh Jadi Kedatangan kamu Kamu ingin melamar kerja di sini Iya Kamu lagi ngapain Ya aku melamar kerja juga Tapi Aku tuh yang jelas Sudah diterima di perusahaan ini ya Ya bener Ya iyalah Kamu tau sendiri kan Secara Fisik aku itu normal Gak cacat seperti Kamu jadi Aku tuh diterima kerja di sini Kalau kamu Yang jelas kamu itu Tidak bakal diterima kerja di sini Oh Jadi kamu mau melamar kerja di perusahaan ini Karena kamu tuh gak bakalan diterima Bekerja di perusahaan bapak kamu Ya iyalah Mana mungkin Perusahaan ternama itu Bakalan menerima orang Cacat fisik Seperti kamu itu ya Arumi Kamu dari dulu sampai sekarang Kok gak ada perubahnya ya Eh dan buat kamu ya mbak Mending kamu tuh berhenti aja deh Kerja sama dia Dia itu sudah dibuang loh Sama bapaknya Buktinya Bapaknya itu gak nerima dia kan Di perusahaannya Makanya dia melamar kerja di sini Mbak Mbaknya tuh tau dari mana sih Kok menurut tadi ngomongnya Yang gak bagus-bagus Sama mas Agung Bukannya baru ketemu ya Kok malah ngejek-ngejek mas Agung sih Selanit gak apa-apa kok Ya emang salah Kalau aku tuh ngejek orang pincang seperti diri Ya gak ada yang salah kan Emangnya mbak udah keterima di perusahaan ini Yang jelas aku tuh sudah diterima ya Walah ya syukur dong Kalau mbaknya keterima Tapi kan gak semestinya Mbak tuh ngejek-ngejek fisiknya mas Agung Lah emang kenyataannya seperti itu kan Dia cacat fisik Aku gak mengadah-ngadahkan omongan kan Ya emang gak ngadah-ngadah bak Tapi kan gak semestinya kayak gitu Anit-anit Biar aja Mbak Rumi Ya nantunya bukan kamu Tapi atasannya disana Ya kamu pikir secara logika Gak mungkin dong perusahaan itu Mempekerjakan orang cacat fisik seperti kamu Ya makanya aku mau coba lampar disana Eh emang kamu bisa Emang kamu bisa bekerja Gak bisa kan kamu aja butuh bantuan seperti ini Tapi kan masih belum nyoba mbak Udah loh mas Yuk mas kita nyoba Tunggu 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 Loh kenapa ya juga Ya kan aku sudah bilang dari tadi kalian tuh gak bakal diterima Ya udah makanya aku mau coba dulu ngamper disana Terserah kamu aja deh Kan bukan kamu pemimpinnya disini Eh nanti kalau misalkan kamu gak diterima kerja Yang jelas kamu tuh bakalan malu Karena kamu kan secara cacat fisik Ya setidaknya aku sudah berusaha Ya udah terserah kamu Permisi Semoga aja ya dia gak diterima kerja disini Kalau misalkan dia diterima Kan aku kalah sama orang yang sudah cacat fisik Aku kan sudah gak diterima kerja disini Eh mas bisa kan mas nyetamda Iya bisa kok Oh iya mas Itu tadi siapa sih mas mbaknya Kok sampai kayak gitu sama mas Agung Oh tadi Itu namanya Rumi Dia mantan pacarku dulu Oh mantan pacarnya mas Agung Udah mantan Tapi kok jahat banget sih mas mulutnya Emang waktu pacaran gimana Ya memang dari dulu sampai sekarang Dia gak pernah berubah nih Dulu aku diputusin Gara-gara aku tuh Ya gini cacat Lah jadi Setelah mas Agung cacat kayak gini Diputusin mas Iya Ya ampun Yaudah lah Mungkin dia bukan jodohku Yuk Yaudah mas Kenapa ya Agung belakangan ini Kok membantah terus Padahal Bapak seperti ini sayang sama Agung Apa jangan-jangan Agung terpengaruh dengan omongan wanita itu Kan setiap hari Agung cuman sama wanita itu Pasti Wanita itu yang menghasut Agung yang bukan-bukan Awas kalau datang Duh kok bisa aku cemburu ya Agung deket sama wanita itu Padahal dia kan cuman yang merawat Agung Enggak Ini gak boleh terjadi Kalau misalkan Agung diterima di perusahaan itu Otomatis aku kan malu Sedangkan aku yang sudah sempurna fisiknya Seperti ini Tapi aku yang gak diterima kerja disana Duh pokoknya aku harus cari ide Gimana supaya Aku menghancurkan si Agung itu Karena aku gak terima Duh gimana ya Enggak Enggak Pokoknya aku harus mikir Mikir gimana caranya Oh iya Aku tahu sekarang Dia kan mempunyai seorang kakak ya Yah gimana Kalau misalkan aku deketin aja Kamu ya kakaknya Iya Otomatis Dia kan gak terima Kalau misalkan aku deket sama kakaknya Wah ini kesempatan aku nih Berarti aku harus punya Nomornya kakaknya Yaudah deh aku ambil Oh Agung Ini anaknya Udah datang Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Dari mana kamu Ya dari Nama kerja pak Mas Agung punya kebar baik pak Oh iya Iya pak Alhamdulillah Aku diterima kerja Tapi aku gak bahagia Aku gak bahagia Kamu diterima kerja Kenapa gitu pak Aku gak peduli Kamu diterima dan enggaknya Tapi Tapi aku peduli sama kamu Kesembuhan kamu Gung Tapi pak Mas Agung itu Ngelama pekerjaan Ini perusahaan besar pak Itu ya Memang perusahaan bapak gak besar Hai kamu Aku gaji kamu Mahal-mahal Untuk membantu Kesembuhan Agung Bukan untuk membantu Agung Cari pekerjaan Pak Tolong pak Jangan salahin Anita pak Ini gak ada hubungannya sama Anita Anita pun Aku yang nyuruh pak Iya pak Saya juga sudah menjalankan tugas saya Kok pak Buat bantuin mas Agung Biar cepat bisa jalan Udah Aku gak percaya sama kamu Agung-Agung Kamu bikin malu keluarga Kamu kan sudah tahu Kalau bapak punya perusahaan besar Ngapain kamu masih cari perusahaan lain Pak Saya harus bapak itu bangga pak Anaknya mah hidupan diri Gak bergantung sama orang tua terus Seperti ini ya Sifat kamu Agung Bapak akan bangga sama kamu Kalau kamu tuh bisa membantu perusahaan bapak Lebih besar Lebih maju Bukan seperti ini gong Malah menghindar dari bapak Pantesan Pantan kamu meninggalkan kamu Seperti ini sifat kamu Kamu egois gong Cukup pak Gak usah bahas Arumi terus Arumi tuh udah Nyanyain aku Bentang-bentang keadaan kayak gini Dia ninggalin aku gitu aja Ya Karena kamu gak bisa berusaha Untuk menyebukan kamu sendiri Untuk mendapatkan Arumi kembali lagi sama kamu Kamu gak bisa berusaha gong Gak apa aku Memperjuangkan wanita seperti itu Cewek yang lain banyak kok Karena wanita seperti Arumi Yang pantas untuk mendampingi kamu Sebisanya ya Bapak membelain orang lain Daripada anaknya sendiri Gak bisa pikir bapak gong Sama kamu Oh iya pak Dan sekali lagi aku bilang Jangan banding-bandingkan aku sama kakak Atau sama anaknya orang lain Karena aku pengen Menggapai kesuksesanku tuh Dengan kerja kerasmu sendiri pak Gak mungkin gong Bukan dari hatanya orang tua Gak mungkin Dan perlu kamu tau ya Kenapa bapak bandingkan kamu Dengan kakak kamu Juga dengan orang lain Karena kamu terbiar lebih semangat gong Untuk sembuh Dan untuk mengusahkan bapak juga Perusahaan bapak Bukan seperti ini gong Oh iya Mulai ketik ini Kamu gak usah kerja disini lagi Aku gak butuh kamu Pak Salahnya Anita tuh apa? Karena dia yang telah menghasilkan kamu Bukan pak Ini kamu orangku sendiri Bukan karena Anita Tidak gong Tidak gong Kamu mulai dulu Gak pernah membangkang sama bapak Gara-gara wanita ini Cukup pak Kamu telah membangkang sama bapak Udah mas Udah mas Udah mas Saya terima kok Bagus Dia udah nyadar gong Udah Lebih baik kamu pergi dari sini Pak Cukup pak Aku gak mau Aku gak mau Anita disangkup pautkan semua ini Agung-agung Udah Ternyata Aku telah salah Memilih Anita untuk merawat kamu Buktinya Dia bukan merawat penyakit kamu Pak Malahan dia membuat kamu tuh Membangkang sama orang tua Bapak yang salah paham Kalau bapak paca tanita Maaf pak Aku juga harus pergi Oh Mas Kamu memilih wanita ini ketimbang bapak Oke gong Bukan begitu pak Oke Gak apa-apa Itu terserah kamu Lebih baik kalian berdua pergi dari sini Gak apa-apa gak berdiri lagi sama kalian Pak Mas Mas ngapang malah Belak aku sih mas Daripada belak bapaknya sendiri Terus mas mau tinggal dimana mas Kalau udah dosi kayak gini Anita Kamu tuh gak salah kok Yang salah tuh orang tua aku Karena dia selalu banding-bandingin aku sama yang lain Tapi mas Kalau kayak gini kan Malah keliatannya Aku beneran bapak pengaruh-buru buat mas Agung Sudahlah nih Aku percaya sama kamu kok Kamu tuh orang baik Lagi pula Kamu kan gak salah Bapak aku aja gak sadar tuh Gimana sih kuatnya ke aku Terus Apa-apa yang aku lakuin Pasti aku tuh salah Karena sekarang gimana mas Mas Agung mau tinggal dimana Anita Karena aku udah kerja Dan aku pengen kamu berhenti ya ngeraut aku Karena aku udah gak sanggup bayar kamu Tapi kan mas Agung masih belum sehat mas Biar aku bisa ngelaut diriku sendiri kok Enggak mas Kayaknya kan mas Agung memang butuh pertolongan Apalagi kan tiap bulan harus cek mas ke dokter Sudah gak apa-apa kok Yaudah deh gini deh Aku mau kok tetap bantu mas Agung Mas Agung gak usah bayar aku Aku ikhlas Yang penting Mas Agung bisa sembuh mas Aku tolongin mas Agung ya Yaudah deh Kalau kamu gak berasa kerepotan Aku makasih banyak ya sama kamu Yaudah mas Ayo mas Saya bantu mas Agung cari kontrakan ya mas ya Ya Alhamdulillah Akhirnya Atasan percaya sama aku Aku dipercaya untuk memegang saham disini Yaudah semoga semuanya bisa terlancar Anita Anita Nud Bangun it Kamu pencapaian ya Enggak kok Cuma tidurkan aja tadi Oh iya Kamu udah kerjanya Iya nih Kerjanya aku udah keluar Oh iya Aku ada kabar tempir Anita Alhamdulillah Atasan aku Percaya sama aku Untuk memegang saham disini Hah Yang bener mas Ya ampun Selamat ya mas ya Akhirnya Kamu udah dipercaya sama perisahan sini Iya Anita Aku Makasih banyak ya sama kamu Aku berkat kamu Aku bisa jalan hidup dengan semangat Iya mas Sama-sama Oh iya mas pasti juga ada kabar baik loh Katanya dokter Mas tuh Udah bisa kok jalan gak usah pake Tongkat ini lagi Tapi herannya Mas Agung kok selalu merasa sakit ya Kalau gak pake tongkat ini Mas Agung Beneran Sakit tau mas Atau Gimana Aku Aku lebih baik Kayak gini nih Daripada aku Kehilangan kamu Maksudnya mas Tapi kan Lebih enggak pake tongkat mas Kalau aku sembuh Nanti kamu Nggak sama aku lagi Iya Lebih baik aku pake tongkat aja Biar kamu tuh Sama aku terus Kok gitu sih mas Ngomongnya Aku tuh gak kirain ninggalin mas Agung Kalau mas Agung tuh belum sembuh Iya makanya itu kan Kalau aku udah sembuh Pasti kamu ninggalin aku Enggak kok mas Gak gitu Tapi mas Agung Beneran Masih sakit Iya Masih Gana buat jalan Paling teragih juga sembuh Yang penting Kamu selalu ada buat aku Iya mas Aku gak kirain ninggalin mas Agung kok Mas Agung nih Udah pulang atau istirahat Anita Kenapa mas Kok sampai kaget gitu Itu Kakakku Mana Oh iya itu kan Kak Bita Ngapain ya mas kesini Aduh Aku takut dia cekin memakai mas Agung lagi Gimana dong mas Nggak 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 Bukannya Itu Agung ya Bisa ada di perusahaan ini Enggung ya Yaudah kita samperin yuk Ngapain sih dia ada di kantor Yuk Yuk Gendika Agung Kamu 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 Lebih baik Kamu jauhin ke kakku ya Nah emang kenapa Tidak Jauhin Arumi gak Ada urusan apa kamu itu Kok bisa nyuruh aku jauhin Arumi Hah Arumi ini ceknya gak bener kak Cukup Kamu percaya sama Wandi ya Enggak kan Kum Kita sekian lama sudah gak ketemu Kamu mana jelek-jelekin Arumi Di depan mata aku Hah Maaf kak bukannya ngejelek-jelekin Eh kamu tuh diem ya Kamu tuh cuma asisten kan disini Iya tapi Waktu pertama kita ketemu Bukannya mbaknya bilang Kalau mbak udah keterima di perusahaan ini Tapi kenyataannya Kok mbaknya udah kerja disini sih mbak Kamu tuh diem ya Kamu tuh cuma asisten Jadi kamu tuh gak berhak ya ikut campur Arumi Kamu juruh ya Kamu gak pernah kerja disini kan Oh jadi kamu pernah Lamar kerja disini ya Ya tapi gak keterima Eh enggak sayang Bukannya seperti itu Aku rilisan dari kantor ini Soalnya Gak usah hakan kamu Kamu gara-gara dia Kamu tuh berhenti dari sini Iya kamu percaya sama aku kan sayang Kak Agung Kamu nih Tolong kak Dengerin aku dulu Arumi ini Apaan sih Mantan pacarku kak Apa Arumi ini mantan pacar kamu Iya kak makanya aku tau sepatnya kayak gini dia Gimana Enggak yang Kamu percaya sama omongan dia Kegung cukup ya Kamu itu gak usah fitnah Arumi di depan aku Kak Seharusnya kamu itu minta maaf sama kakak Sudah berbulan-bulan Kamu tuh gak ada kabar Iya kak Tolong kak Percaya sama aku kak Eh Arumi ini bukan coba yang baik Kamu tuh gak usah fitnah aku sepertinya itu ya Kamu gak usah ganggu kakakku ya Lainan kenapa Kalau kita itu saling mencintai kan sayang Iya iyalah Ayo kita pergi dari sini Kak Dengarin kak Disa nanti kamu jatuh Pasti kamu bakal ditinggalkan Kamu jangan dengerin ngomongin dia Kamu itu gak usah cerewet Gung Aku disini Pengen ketemu sama Pak Eko Pimpinan perusahaan disini Kamu tau kan Kalau kamu kerja disini pasti kamu tau sama Pak Eko Iya Dia ada di dalam Oh iya kak Emangnya ada perlu apa ya Kamu itu gak bisa banyak tanya Gung Yang jelas Aku sama Pak Eko ini ada urusan penting Gini kak Katanya Pak Eko Kamu tuh gak usah Kamu tuh cacat fisik seperti itu Mana mungkin kamu dibuat Memper tanggung jawab Di perusahaan besar seperti ini Ayo daya Kamu gak usah ngeceh-ngeceh sama orang yang gak jelas Gak jelas Aduh Emang kurang ajar banget ya Pak Rumi tuh Masa gue gak apa-apa mas Iya gak apa-apa kok Oh iya mas Ada urusan apa ya mas Dika kesini Apa mau kerja sama mas Aku kurang tau juga nih Tapi Biarkan aja lah Dila sama Pak Eko Terus gak kayak gitu ya mas Ya mas Jika Kau kamu Ya ampun Mas Agunya sabar ya mas ya Yaudah mas Mas Agung mau kemana Aku tunggu di sini lagi ya Yaudah Aku balik kantor dulu Yaudah Hati-hati ya mas Bisa kan Iya bisa Kenapa Dika Kenapa Dika Kok gak ada kabar ya Insya Allah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Dika terima Kerja sama di Perusahaan di WRT Project Tapi mana Dika Aku gak ada tanggatannya Ya Allah Hanya itu harapanku Kalau Dika gak diterima Pasti perusahaanku bangkrut Oh iya Di saat Aku dalam keadaan susah kayak ini Kenapa aku ingat sama Agung ya Semoga kamu baik-baik saja nak Bapak doakan kamu yang paling terbaik Bagiar Bagaimanapun Kamu adalah anakku Agung Agung Oh iya Dika mana ya Ya Allah Dika Dika Waalaikumsalam Oh iya Dika Gimana kerjasama dengan Perusahaan WRT itu Pak Dika Minta maaf sama Bapak Dika tidak bisa Itu kerjasama dengan perusahaan itu Pak Wah Memangnya kenapa Dika Pak Aku gak bisa kerjasama dengan perusahaan WRT Pak Karena Bapak pasti kaget Kalau perusahaan WRT Sudah mempercayai semuanya sama Agung Pak Ternyata Agung kerja di sana Pak Apa Kamu gak salah Dika Bener Pak Bagaimana mungkin Aku tuh minta bantuan sama Agung Aku malulah Dika Tanpa bantuan Agung Seharusnya kamu bisa berjalan Masa kamu gak bisa Cobalah kamu berusaha Tanpa bantuan dari Agung Pak Maka dari itu Pak Aku gak tau kalau perusahaan WRT itu sudah percaya sama Agung Dan aku juga gak tau kalau Agung kerja di sana Pak Iya betul Pak Bapak kok bisa sih nyalain aku terus Seharusnya Bapak itu bantu mikir Lah Bagaimana aku gak nyalain kamu Yang menjadi tulang pumbung di sini Perusahaan Bapak adalah kamu Masa kamu kalah sama Agung Bapak Bapak ya tenang dulu ya Tolong jangan emosi Ini semua bukan kesalahan Mas Dika kok Pak Ini semua itu gara-gara wanita yang bersama Agung itu Pak Coba dulu Coba kita pikirkan Jangan terlalu menyalahkan orang lain dulu Kita fokus dengan kita sendiri Dika Kalau kamu tuh memang pintar Kalau kamu tuh memang berpengalaman Seharusnya kamu bisa nyalain Agung Pak Apa Bapak gak sadar Selama ini kita sudah menyanyiakan Agung Pak Agung itu adik kandung Dika Pak Memangnya Ada apa dengan Agung Yang lalu biarlah berlalu Dika Masa Bapak harus minta maaf sama Agung Gak pantas lah Orang tua minta maaf sama anak Betul Pak Mungkin semua ini adalah teguran dari yang maha kuasa Pak Sehingga perusahaan kita itu bangkrut Dan aku ketemu sama Agung di perusahaan WRT Pak Ayolah Pak Kita tuh harus minta maaf sama Agung Pak Tidak Apapun yang terjadi Bapak gak bakalan minta maaf sama Agung Ya bener mas Cukup Arumi Kamu juga Ngapain tadi kamu itu ngompor-ngompori aku Sehingga aku tuh marah-marah sama Agung Enggak aku gak bermaksud buat ngompor-ngomporin kamu Emang kenyataannya yang salah itu bukan kamu Yang salah itu wanita itu mas Sebenernya kamu ada masalah apa sih dengan wanita itu Sehingga kamu memojokkan dia Ya enggak aku cuma gak suka aja sama wanita itu Dia yang sudah menghasil Agung mas Dan perlu kamu tahu Dika Agung tuh pantas dimarahi oleh Bapak Karena apa Agung tuh gak pernah nurut sama Bapak Aku bukan benci sama Agung Mana ada orang tua benci sama anaknya Gak ada Dika Maka dari itu Pak Kita itu jalan satu-satunya Kita harus minta maaf sama Agung Biar Agung itu bisa bantu Masalah keuangan perusahaan kita Pak Kenapa kamu sekarang gak bisa diandelin Dika Pokoknya Bapak gak mau tahu Dan Bapak gak mau jatuh miskin Kamu harus bisa bekerja sama dengan WRT Aduh gimana Pak Aku juga gak mau jatuh miskin loh Pak Pokoknya Loh Agung Kenapa gak akan jatuh miskin loh Agung Bapak gak harus khawatir ya Pak Gimanapun caranya Pasti saya bantu Pak Beneran Gong Kamu akan membantu perusahaan Perusahaan kita Iya Kak Akan gak harus khawatir ya Tuhan Pak Bener apa kata Dika Pak Seharusnya Bapak yang minta maaf sama Agung Selama ini Bapak itu sudah salah sama Agung Iya Sudah masa lalu Iya Kak Ini calon istri Kak Kam Iya Gong Kalau boleh saya saranin Kak Mendingan Kakak Katalin aja Untuk menikah sama Rumi Apa Gong Kamu boleh membantu perusahaan Kakak Tapi kamu itu gak usah ikut campur masalah pribadi Kakak Aku tuh saing sama kamu Kak Aku nasihatin kamu tuh Karena Rumi tuh Kenceng yang baik Kak Udah Oh Memangnya ada apa Jadi Kamu ada maunya membantu perusahaan Kakak Hah Gak gitu Kak Kamu nyuruh aku jauhin Rumi Kenapa? Gara-gara Rumi ini mantannya kamu Kamu masih saing sama Rumi Bukan seperti itu Kak Dengerin dulu Rumi itu Gak bisa Menerima kamu dalam keadaan susah Kak Bisa kamu susah pasti dia pergi Dia tuh mau senangnya aja Kak Tolong Kak Percaya sama aku Jaga omongannya kamu ya Gong Kalau gini caranya Mending kamu itu gak usah bantuin perusahaan Kakak Kak Percaya sama aku Kak Kali ini aja Kak Mentang-mentang kamu itu sudah dipercaya dengan perusahaan yang besar Hah? Kak Aku tuh saing sama kamu Saing sama keluarga kita Tolong percaya sama aku Apa Dika? Bapak kan udah bilang sama kamu Dia mau membantu kita Karena ada maunya Pantaskah soalnya seperti ini? Minta maaf Gak pantas Dika Pak Tolonglah Pak Percaya sama aku Pak Sampai kapanpun Aku nih gak percaya sama kamu Gong Dengerin ya Gong Kalau kamu tetap ngotot Aku suruh jauhin Rumi Mending kamu pergi dari sini Gak usah balik lagi ke rumah ini Iya bener Kak Aku punya bukti Kalau Rumi tuh punya cowok lain gak? Bukti apa? Kamu aja sendiri Bukti apa sih? Bukti sama cowoknya Apa? Tuh Rumi Kamu ngaku aja ya Ini beneran kamu Hah? Oh itu Rumi Sekarang kamu itu harus jawab yang jujur Cowok ini siapa yang foto sama kamu? Hah? Oh jadi Kamu mau aku jawab yang jujur Siapa cowok ini? Dia pacar baru aku yang kaya raya banget Apa? Ini pacar kamu Pacar kamu? Dia itu pacar baru aku Kenapa? Masalah Kenapa kamu sampe kaget gitu? Biasa aja dong Ternyata bener Kata Agung Kamu memang cewek gak bener Udahlah Gak usah kaget seperti itu Apalagi kamu sudah mau bangkrut kan? Sudah mau gak punya apa-apa kan? Jaga mulut kamu ya Apa sih kurangnya aku sama kamu? Aku sudah nguruting semua mangkannya kamu Kamu tuh pasti nanya kurang kamu dimana? Kalau misalkan aku menikah sama kamu Otomatis kalau kamu sudah bangkrut Aku tuh gak bisa hidup kawar-kawar lagi ya Udah Jangan nambah masalah Lebih baik kamu pergi dari sini Oh Ya sudah Aku puas ya Sudah menghancurkan keluarga kalian Sekarang aku pergi ya Ini sih Pak Rumi Apa lagi sih? Kamu udah bener tega ya? Kamu sudah nyakitin aku Kamu nyakitin kakakku juga Emang itu yang aku mau? Emang itu yang aku rencanakan? Kenapa? Oh iya Aku pengen jujur juga Ngumpung semuanya sudah ngumpul Maaf selama ini aku gak cacat Apa kum? Apa? Yang bener kum? Iya kak Aku cuma pengen nguji Rumi aja Jadi? Jadi kan sebenarnya gak cacat kum? Aku udah lama sembuh Dia anak nambah pak Sama bapak sama kakak Kalau aku tuh sama ini gak jujur Kenapa kamu lakukan semua ini gong? Iya gong Kenapa kamu itu bohong sama kita gong? Aku Maksud dan tujuan kamu itu apa gong? Aku lakukan semua ini Karena cuma pengen nguji Rumi kak Dia tuh setia apa gak sama aku? Ternyata Dugaanku bener Dia tuh gak bisa setia sama aku Dan begitu juga sama kakak Di saat kakak tuh lagi jatuh Pasti Rumi ini ngalik kakak Makanya aku tuh gak mau kak Kalau Rumi itu nikah sama kak Untung ya Semuanya ini gak terlambat Untung kamu itu segera datang kum Gara-gara cowok siaran ini Keluarga kita hampir berantakan Udah kak Makanya mendingin batalin aja kak Nikah sama Rumi Rumi Udah sekarang Kamu jangan pernah berkati keluarga ku lagi ya Aku minta maaf ya atas perbuatan aku Sudahlah Gara kata maaf buat kamu Mas Dika aku minta maaf ya Minta maaf kamu bilang Iya Setelah kamu menyakitin hati aku sama hati Agung Hah? Kamu seenaknya minta maaf Iya aku minta maaf Gara Mek Mendingin kamu pergi dari sini Pergi aku bilang Oh iya Gung Bapak minta maaf sama kamu ya Bapak udah gak percaya sama kamu Bahwa wanita itu Wanita yang gak pantas untuk kamu cintai Iya Gung Oh iya Dan juga Bapak minta maaf Kalau selama ini Bapak telah membandingkan kamu dengan kakak kamu Tapi Tidak ada niat Bapak Untuk Membedakan kamu Gung Iya Pak aku tau Aku juga mau minta maaf Pak Kalau selama ini aku mungkin bohongin Bapak sama kakak Iya Aku lakukan semua ini Karena aku juga pengen cari Calon istri yang bener-bener Setia sama aku Pak Dalam keadaan susah maupun senang Dan calon istri itu Aku udah dapat Loh Gimana Gung Calon istri kamu Gung Kok gak dibawa kesini? Orang itu Ada di hadapan kalian Apa? Iya Kak Maksud Maksud kamu Maksud kamu Anita Anita Gung? Mas Mas Agung apa-apaan sih mas? Anita Apa yang jujur sama kamu? Kalau aku tuh Aku tuh Suka sama aku Suka sama aku? Yang bener mas Aku kan Aku sama mas Kok kamu bisa suka sama aku sih? Ngorbalan kamu sama aku Banyak sekali Kamu bisa menerima aku dan penutup sama aku semua Bisa takut dasar pun Kamu masih setia Kamu ini nanti Aku pengen kamu Jadi calon istri Gung Apakah kamu sudah yakin Dengan pilihan kamu sendiri Tidak Yakin Kak? Tolong Pak Terus tawar aku sama Anita Iya Kalau kamu memang yakin Gung Bapak Akan merespli hubungan kalian Pak Makasih banyak ya Pak Ya sama-sama Dan aku bintang maaf Pak Atas semua kesalahan aku Bapak yang minta maaf sama kamu Gung Ya Gung Kakak juga minta maaf sama kamu Gung Selama ini Kakak Sudah sering mati-mati kamu Gung Gakak Lupein aja soalnya Minta Tolong jaga adik aku baik-baiknya Jangan pernah sakitin dia Karena Aku gak mau Agung sekitar hati untuk kedua kalinya Dan Bapak Bangga Sama kamu Gung Karena Meskipun kamu Tanpa bantuan Bapak Kamu bisa sekus ses Ya Gung Kakak juga bangga sama kamu Makasih Kak Oh iya Anita Bapak minta maaf ya Karena Bapak telah menghina kamu Ternyata Kamu wanita yang baik Ya Anita Kakak juga minta maaf ya Kakak udah menghina kamu di perusahaan tadi Maafin Kakak ya Iya Kak Bapak Bapak Anita udah maafin Kalian berdua kok Oh iya Gung Kakak mohon Kamu tinggal lagi disini ya Bareng kita Kan iya Pak Iya Iya Pak Kamu harus menghina ya Pasti Pak Oh iya Soal perusahaan Bapak Nanti saya bantuan Pak Iya Terima kasih Gung Iya Bapak masuk dulu ya Oke Pak Anitta Sekali lagi Sekali lagi Makasih banyak ya Selama ini kamu udah setia sama aku Aku bangga bisa Memilih kamu Ya tapi aku tadi Aku tadi Agak sih Kata kamu cuma Pura-pura Sakit Iya Terus Kok Kamu bisa nudianku sih sebagai pendekin kamu Emangnya Kamu gak malu Malu kenapa Kamu tuh orang baik kok Justru aku tuh bangga punya kamu Ya tapi kan Kamu anaknya orang kaya Sedangkan Aku Beda banget sama kamu Sudahnya Terusnya dibahas itu Yang penting Kamu kan aku bangga Terima kasih ya Alah Makasih theoretical Tidak Terima kasih